Saudara kota Pontianak tak hanya dikenal sebagai seribu warung kopinya, tetapi kulinernya juga tak kalah saing, mulai dari khas kota ini hingga yang kekinian, dengan kunikan dan mempunyai cita rasa tersendiri. Salah satu kuliner khas kota Pontianak adalah pisang goreng. Penganan dari kota Katulistiwa ini berbeda dengan pisang goreng lainnya. Dia bertekstur lembut dan lebih renyah. Yang paling menarik yaitu dilumuri serai serikaya di bagian atasnya. Untuk menikmati pisang goreng ini sangatlah gampang. Salah satu lokasinya sangat mudah dijangkau berada tepat di pinggir jalan Gajah Mada. Memanfaatkan halaman ruko dan hanya dihiasi beberapa lampu, lalu beratapkan langit dengan dilengkapi beberapa meja dan kursi. Penjual goreng pisang di tempat ini adalah Peri Sutinto. Dia mulai beraktivitas sejak pukul 18 hingga 23 dengan bantuan 5 karyawannya. Selama waktu itu, dia mampu menjual sebanyak 50 hingga 55 kg pisang mentah dengan rinjian 400 pisang goreng yang laku terjual. Selain varian selai serikaya, ada juga pisang goreng original, kemudian varian keju dan coklat, bahkan tersedia varian mix. Satu porsi pisang goreng dibanderol mulai dari harga 4.000 rupiah hingga 6.000 rupiah. Peri Sutinto menyebut, tak ada resep khusus untuk membalut setiap pisang goreng yang dijual. Semua yang digunakan masih terbilang umum, diantaranya adalah tepung terigu dan sejumlah bahan-bahan lainnya yang masih bisa didapati di pasaran. Hanya saja pisang yang dipakai harus pisang lipah atau lebih dikenal dengan pisang kepok. Akan tetapi yang bikin perbeda yaitu proses menggorengannya. Skill inilah yang belum bisa dilakukan oleh karyawan bahkan istrinya, yakni ada cipertan adonan saat pisang goreng di dalam kuali yang menjadikan pisang goreng tersebut semakin renyah. Dalam sekali goreng, kuali besar yang dipakainya hanya mampu berisikan 20-30 pisang yang bentuknya seperti kipas. Lama waktu menggoreng dibutuhkan kurang lebih sekitar 15 menit.